Saudara Satuan Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memamerkan 72 karya busana pada perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week 2024. Satuan Pendidikan Fokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memamerkan 72 karya busana pada perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week 2024. 72 karya busana tersebut merupakan hasil dari siswa dan mahasiswa dari 12 Satuan Pendidikan Fokasi di bawah bimbingan Direkturat Jenderal Pendidikan Fokasi Kemendik Butristek. Mereka memamerkan karyanya lewat acara peragaan busana bertajuk Maha Karya Fokasi Adi Busana di ASBSD Tanrang. Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi Kiki Yulianti mengatakan bahwa perhelatan busana tersebut merupakan salah satu penerapan kurikulum merdeka. Ini adalah bagian dari penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan mendorong siswa-siswa untuk belajar di luar kelasnya. Jadi proses yang mereka lalui untuk bisa sampai ke atas panggung tadi itu adalah proses belajar bagi mereka dan itu memang kita dorong. Terdapat lima perguruan tinggi fokasi dan tujuh sekolah menengah kejuruan yang berpartisipasi dalam perhelatan ini. Salah satunya berasal dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Terinspirasi dari keindahan alam bawah laut, SMK NU2 Gedung Pering ini memamerkan enam nukus busana. Kalau proses pembuatan busananya ada dua minggu. Dua minggu, Kak, dalam dua minggu itu bisa menghasilkan enam busana. Untuk yang diharapkan ya tahun depan semoga bisa ikut lagi gitu, Kak. Ya, pengennya sih bekerja sama dengan brand-brand yang sudah ternama, sudah berpengalaman. Keikut sertaan Satuan Pendidikan Fokasi pada GMFW ini membuka peluang bagi karya-karya siswa fokasi untuk masuk, bukan hanya ke pasar nasional, melainkan juga ke pasar global melalui ekspor. Hal ini juga menjadi wujud upaya Kemendik Dukristek dalam mempersiapkan sumber daya manusia menjelang bonus demografi. Upaya ini akan mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia emas.